selamat pagi, siang, malam pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang lampu, tentang mobil saya akan membahas keluh, kesah karena saya sudah kehabisan akal bukan kehabisan akal, maaf kehabisan bahan konten, bingung nah ini keluh, kesah ketika kalian merintis Youtube seperti itu, nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, tapi ini sebelumnya minta maaf ya, kalau mungkin kamera goyang atau suara noise berisik ya, karena lagi di jalan, dan mobil pick up, pick up konten ini tidak ada AC nya oke, untuk poin-poinnya kita bacakan dulu, ada beberapa poin, yang pertama kapan mulai membuat Youtube dan mengapa membuat akun Youtube kemudian yang kedua jenis konten apa saja yang saya buat kemudian nomor tiga ini alat apa saja yang saya pakai kamera-kamera gitu-gitu kemudian yang keempat keluh, kesah membuat konten Youtube yang penting ini nomor empat nih yang kelima, saran untuk Youtube kalian yang ingin merintis-merintis Youtube oke, kita lanjut ke poin pertama saya membuat Youtube itu tahun pertama kali upload Youtube tahun berapa ya di ini nah ini tahun berapa ini video saya waktu itu kemudian dari situ enggak upload ya karena waktu itu sudah pesimis dulu kemudian pas gabut-gabut enggak ada kerjaan saya mencoba upload-upload Youtube untuk alasan membuat akun Youtube awalnya itu teranung terapa ya termotivasi oleh kata orang-orang Youtuber itu penghasilannya banyak Youtuber itu kerjanya enak seperti itu jadi saya terpicu dari situ ya pengen Youtube dan berjalan hingga saat ini itu yang mendasari saya membuat akun Youtube ini kita lanjut ke poin yang kedua untuk jenis jenis konten apa saja yang saya buat saya itu apa saja tak bikin konten ya enggak spesifik mungkin ke arah otomotif atau ke arah membuat cover lagu kan saya kan juga kalau kalian scroll di konten-konten saya itu kan aku meng-cover lagu-lagu yang origin tunggal seperti itu jadi awalnya itu memang aku pengen khusus untuk lagu saja cuman saya itu enggak bisa mengikuti lagu-lagu terbaru ya banyak buat lagu-lagu baru terutama lagu-lagu dan akhirnya saya apa saja tak bikin video yang penting bermanfaat nah itu yang penting itu bermanfaat untuk orang lain itu mungkin itu ya untuk konten yang saya buat kita lanjut untuk ke poin yang ketiga alat yang saya pakai untuk membuat youtube ada beberapa alat ya dulu awal kali video pertama itu yang drone mjx itu aku pakai xiaomi g itu kan getar banget ya di edit pun enggak bisa karena terlalu goyang-goyang videonya enggak ada stabilisernya drone-nya mjx berapa mjx 01 101 apa berapa itu kemudian untuk yang cover-cover lagu itu aku pakai DSLR Canon kayak Canon Canon 700D karena itu kameranya enak ya bisa langsung dari out keyboard bisa langsung masuk ke kamera jadi proses editingnya itu enggak ribet kemudian tadi apa Xiaomi Yi di ASL kanan terus ini ini HP sekarang saya lebih banyak membuat youtube pakai HP HP yang saya gunakan HP jadul Samsung A50 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 ya ini cuman untuk resolusi videonya itu cuman 1080p 30fps itu kalau buat slow-mo enggak makin di kemudian kemudian di Terima kasih. Terima kasih. Alat itu sangat berpengaruh. Yang penting ya. Yang penting kalau kalian membuat Youtube. Satu, videonya jelas. Enggak ngeblur-ngeblur. Fokus. Dan yang kedua. Audio. Kadang kan ada Youtube gitu. Suara ombong sama back sound. Itu lebih besar back soundnya. Pendengar itu jadi pusing. Pokoknya kadang aku itu enggak pernah pakai back sound. Kadang pakai back sound kecil tapi kekecilan suaranya. Itu bingung aku. Yang penting apa yang saya sampaikan dapat didengar oleh penonton. Seperti itu. Lanjut untuk poin yang keempat. Keluh kesah membuat konten Youtube. Oke. Keluh kesah membuat konten Youtube itu sebenarnya yang paling utama itu idenya ya. Kalian mau bikin konten apa? Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua modal. Konten itu kalau kayak saya-saya kan apa ya. Pekerjaan saya itu enggak ada yang berkaitan dengan apa yang saya bikin di Youtube. Jadi ya harus modal. Beli misal pengen modifikasi mobil. Beli lampu harus. Pengen bikin konten lampu harus beli lampunya dulu. Pengen bikin apa harus beli. Harus beli seperti itu. Cuman. Apa ya. Yang jadi kendalaku. Aku bikin seperti itu. Enggak ada manfaatnya. Karena. Apa ya. Mobil itu. Aku paling jarang banget pakai mobil. Paling kemana-mana pilih pakai motor. Terus. Yang kedua. Enggak. Apa ya. Barang-barang seperti itu. Banyak banget gitu loh. Di pasaran. Kadang ini. Kita review ini. Oh ternyata udah ada Youtuber lain. Cuman kita harus mengemas dengan cara yang berbeda. Yang lebih jelas. Lebih. Jujur ya. Karena ada kan beberapa. Orang review-review gitu. Kadang. Wah lampunya. Di video kok terang. Ternyata kok. Pada saat aku beli kok enggak terang. Nah itu kan. Ada hal-hal yang. Mempengaruhi itu. Misal efek kamera. Kamera itu kan. Fokus ke cahaya yang terang. Kalau misal kalian bikin. Video kayak aku bikin lampu. Kalau. Kiri kanannya. Gelap. Atau apa. Sudah pasti lampunya terang. Cuman ketika. Sekeliling lampu itu terang. Nah itu baru kelihatan. Lampumu yang sebenarnya itu. Terang apa enggak. Gitu. Untuk kalau. Kalau kesah membuat konten yang saya alami seperti itu ya. Yang terutama tetap modal. Karena. Modalnya itu. Untuk konten. Aku pengen fokus ke. Bikin-bikin elektronik. Seperti itulah. Mereview elektronik. Jadi modalnya itu enggak sedikit. Ini sebenarnya sudah beberapa ada list. Yang aku pengen bikin kontenin. Cuman masih mikir-mikir ya. Penting enggak sih aku. Bikin. Bukan bikin. Beli. Beli misal lampu tak kontenin. Kenapa aku mikirnya kayak gitu. Karena sampai sekarang. Video ku ini belum. Dapat. Video belum dapat menghasilkan uang. Belum dapat dimonetisasi. Karena. Belum mencukupi ya. Untuk jumlah subscriber. Dan jumlah jam tayang. Cuman ini ada peraturan baru. Itu lebih enteng. Untuk subscriber itu. 500 subscriber. Dan. 3000 jam tayang. Untuk subscribernya. Aku udah berapa ini. 590an. Untuk jam tayangnya. Masih kurang. Baru. 2400. Jadi itu. Masih proses yang panjang ya. Pada waktu itu. Nge-upload video. Udah berapa banyak itu. 100 lebih. Sampai. Sekarang itu. Belum bisa. Ambil. Untuk. Hasilnya. Seperti itu. Tapi ada juga yang beruntung. Misal bikin. Video. 2 atau 3. Udah langsung. Bisa dimonetisasi. Udah langsung subscribernya banyak. Nah itu. Terus. Tak saran. Ya kalau kalian. Bikin YouTube itu. Jangan beli subscriber. Ataupun viewer. Dan. Nanti takutnya. Kalau kedepannya. Ada masalah. Mungkin. Ketahuan sama YouTube. Atau apa. Itu nanti. Mahurusannya. Jadi panjang. Jadi mending. Dinikmati. Santai. Cari konten. Yang bermanfaat. Yang. Apa ya. Yang viral. Viral. Yang lagi rame lah. Seperti itu. Itu untuk. Keluh kesah. YouTube yang. Aku alami. Seperti itu ya. Lanjut. Sekarang. Untuk poin. Yang terakhir. Saran untuk YouTube. Pemula. Adalah. Gini. Kalian. Kalau bisa. Fokus. Ke satu hal. Yang spesifik ya. Misal. Kalian punya usaha. Katakanlah. Di bidang. Bikin meja. Atau bikin apa. Itu kalian. Pastikan. Butuh. Yang namanya. Alat-alat perkakas. Mebel. Atau. Kalian. Mungkin punya ilmu. Ini. Cara memotong. Sudut meja. Yang benar. Nah. Itu. Enak. Kalau gitu. Jadi. Kalian kerja. Sambil kalian bikin konten. Seperti itu. Itu. Yang pertama. Tetap konten sih. Untuk YouTube. YouTube. Pemula itu. Yang kedua itu. Jangan dipikirin uangnya dulu. Ya. Misalnya. Kalian. Wah. Aku gak mau kerja. Aku mau jadi YouTuber. Itu. Terlalu. Apa ya. Terlalu. Berambisi. Nguyur. Tapi ya. Balik lagi. Ke beruntungan. Kalau kalian beruntung. Mungkin kalian upload. Dua video aja. Sudah bisa dimonetisasi. Seperti itu. Terus. Modal ya. Modal itu tetap perlu. Yang namanya apa-apa tetap butuh modal. Kalian kerja aja. Butuh modal. Modal bensin. Itu. Itu kan. Juga butuh modal. Modal bangun pagi. Ya. Itu. Mungkin itu saja ya. Yang dapat. Saya. Sampaikan tuh. Keluh. Kesah. Tentang membuat YouTube. Versi saya. Versi saya itu. Jadi. Poinnya adalah. Modal. Dan juga. Ide konten. Sudah itu. Kalau masalah alat. Kalian pakai HP ini aja bisa. Edit pakai capcut. Bisa. Tuh. Cuman dua ya. Konten. Atau ide. Sama juga modal. Modal ini termasuk. Anu. Ngilangin males. Kadang kan. Kita mau bikin video itu. Wah kok males ya bikin video. Kalaupun kita udah punya bahan videonya. Itu. Males ya ngeditnya. Itu. Susah. Susah itu. Nah. Mungkin cukup sekian. Dan terima kasih. Jika kalian menyukai video ini. Silahkan. Di like. Subscribe. Biar bisa dimonetisasi ya. Karena. Apa ya. Aku itu pengen buat mereview. Barang-barang apa. Barang-barang apa. Cuman tuh. Wah kalau udah tak beli. Tak pakai buat apa ya. Kalau udah. Tak bikin video. Kira-kira. Apa ya. Aku lebih mentingin. Kebutuhanku sih. Daripada kebutuhan untuk konten. Cukup sekian. Dan terima kasih.